MG Listeners, Anda masih bersama saya, Febriar Ahmad, di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Seperti yang tadi sudah kita bilang di awal, kalau hari Jumat, Inspiring Around akan berbagi kisah tentang sosok-sosok menginspirasi pendebar kebaikan. Mereka tentunya tulus berbuat sesuatu demi memudahkan urusan orang lain di sekitar mereka, terutama khususnya bagi kaum Dohafa. Nah, sumber pertama kita adalah seorang Ustadz yang berasal dari Riau. Ia menggagas program bernama Ekspedisi Pedalaman yang salah satu kegiatannya adalah melakukan Ekspedisi Pedalaman Kampar. Apa saja program ekspedisi ini, kita akan sapa dulu dengan sang Ustadz yang merupakan penggagas program ini, yakni Ustadz Muhammad Ihsan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Berkabar nih Pak Firdian? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Baik-baik aja nih kabarnya ya, lagi pandemi seperti ini Ustadz. Oke, Ustadz, boleh tahu Ustadz kegiatannya apa aja nih Ustadz di lokasi Ustadz? Ya, jadi saya mengawal ini menginspirasi sebuah kegiatan namanya Ekspedisi Pedalaman. Jadi Ekspedisi Pedalaman yang terakhir sudah yang ketiga, sebelumnya ada yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya juga sudah beberapa kali juga masuk ke pedalaman dan ini yang secara simultan saya buat gagas itu ada Ekspedisi 1, 2, 3, bahkan nanti berikutnya ada lagi nih. Jadi memang saya menghimpun kekuatan sinergi di antara lembaga lintas komunitas untuk masuk ke kawasan yang memang sulit diakses jalan, kemudian juga dari sisi komunikasi juga karena disitu tidak ada sinyal ya. Memang kondisi medan jalan memang sangat ekstrim, berlumpur apalagi kalau misalnya musim hujan itu jalan terjal, kemudian belum lagi kondisi sisi kiri dan kanannya itu ada jurang. Jadi kita membantu sesama di pedalaman yang kesulitan mereka untuk bisa survive, untuk bisa menghidupi kehidupan mereka. Berarti Ustadz ekspedisi pedalaman ini membantunya dalam hal apa Ustadz? Apakah pendidikan atau perekonomian atau bagaimana? Ya, jadi sesuai dengan pola saya itu adalah sinergi ya, jadi menghimpun kekuatan potensi yang ada di lintas lembaga dan lintas komunitas. Terakhir yang ekspedisi ketiga, kita menggagak kegiatan utamanya adalah untuk membantu dari sisi pengobasan dan kesehatan juga sunatan, sunatan masal di desa Ludai dan desa Pangkalan Kapas, Kampung Tua, Pangkalan Kapas. Nah, program utama kita itu adalah membantu masyarakat dari sisi kesehatan, pengobatan gratis, secara masal, juga sunatan masal bagi anak-anak yang belum disunat di kawasan itu. Sembari juga kita membuat satu kegiatan, misalnya gotoroyong, membuat toilet, wudu, membawa material bahan bangunan, ada semen, besi dan lain sebagainya, juga membantu ada distribusi sembako, Al-Quran, semuanya kita bawa dari sisi untuk apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Jadi kita juga sinergi atau komunikasi juga dengan warga di sana, kebutuhan mereka apa, mereka menginginkan apa, misalnya mereka menginginkan, butuh kesehatan, butuh pengobatan, butuh sunatan, butuh kondisi mereka dari sisi ekonomi, apa yang perlu dibantu, kemudian kita meeting pun, saya sinergikan meeting dulu sebulan sebelumnya, baru nanti kita turun ke lapangan. Oke Ustaz, ini kan berarti programnya kan bermacam-macam, Ustaz, ada yang membantu sembako, ada yang di segi kesehatan juga, pendidikan juga. Berarti Ustaz, ini siapa saja Ustaz yang bisa ikut dalam program ini? Iya, jadi untuk yang bisa diikut ini sebenarnya siapa saja, jadi yang punya keinginan untuk meringankan saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman, karena memang mereka itu tadi kendalanya, kendala utamanya sebenarnya adalah akses jalan, akses jalan yang utama. Nah, jadi yang bisa ikut itu kemarin terakhir ya ada komunitas misalnya dari Land Rover, karena mereka punya unit yang mampu dari sisi armadanya bisa menembus kawasan itu ya, karena memang untuk armada yang bisa masuk ke kawasan itu harus mobil yang 4x4 misalnya kan, kemudian ada juga dari komunitas Jumat Berbagi, ada komunitas Cinta Mesjid, ada SIGAP, ada Dongeng Kampung, ada juga dari Ciriatiti, dari Petualang, kemudian ada Multisecure, ada Hijrah Baker, ada juga dari Moskin, Suzuki, Kantana, dan lain sebagainya. Banyak ya? Banyak, jadi saya pertama mendata dulu, itu masyarakat di sana kebutuhannya apa, kemudian mereka butuh nanti di list apa yang mereka inginkan, kemudian saya lihat potensi-potensi lembaga atau komunitas yang memang mereka konten berbagi dan tanpa pambri, ikhlas, kita baru kita bikin semacam meeting, meeting bersama baru nanti kita persiapkan perkara apa saja yang dibutuhkan, karena masuk ke kawasan itu juga ya butuh apa ya, kekuatan fisik, kemudian kekompakan tim kan, jadi itu memang mental, daya juang itu harus benar-benar dibutuhkan itu, apalagi kemarin saya bawa personilnya 46 orang, 46 orang dari 11 lembaga, 46 orang itu ya beragam kan orangnya gitu ya, tapi saya wanti-wanti bahwa ini butuh kekuatan fisik, mental, daya juang, dan terutama juga adalah kekompakan tim, jadi semangatnya, ruhnya juga harus semangat yang memang benar-benar tanpa pambri dan ikhlas mau membantu, jadi memang resikonya memang resikonya besar, kita harus mengubarkan, mengorbankan waktu, tenaga, fisik, bahkan juga nyawa gitu, terakhir memang resikonya memang ada kemungkinan itu ya, karena kondisi medan jalan tadi yang memang penuh tantangan yang cukup berat gitu. Ustadz, ini kan kalau dari cerita Ustadz tadi kan berarti kan lokasinya memang cukup pedalaman, medannya pun terjal sekali menuju ke sana Ustadz, mungkin bisa diceritakan Ustadz, seperti apa terjala, bahkan kabarnya ini sempat ada mobil pengangkut material yang terguling nih Ustadz ya, itu gimana Ustadz? Jadi kita sudah prepare kan selatu bulan sebelumnya untuk berangkat di, kita tentukan tanggal 27 Agustus, jadi memang persiapannya banyak hal yang perlu kita siapkan, dan menentukan tanggal juga harus pas gitu, kita tidak menduga bahwa ternyata di satu minggu sebelum itu, musim hujan di kawasan itu, jadi kawasan itu sebenarnya kawasan Bukit Barisan, Rimbang Baling namanya, jadi itu kawasan kaya dengan flora dan fauna, jadi perlu saya sampaikan disitu flora dan faunanya beragam, disitulah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, termasuk juga minat-minatannya, minat-minat buas, harimau, beruang itu masih ada di sana. Jadi ketika saya sudah tentukan tanggal, itu sudah koordinasi dengan warga, warga sudah berharap dengan teman-teman juga sudah siap, nyata kan hujan-hujan kan, karena memang kita berhadapan dengan alam ya, dengan alam ini kita tidak bisa mempredisi apa yang kita planning, nanti di lapangan berbeda, tapi kita harus punya kekuatan tadi, kekuatan mental, fisik, dan sebagainya, harapan dan fisik itu penting. Berarti kan ini kan berkoordinasi juga dengan teman-teman, kalau tadi kita dengar ada yang hitatan masal seperti itu, berarti kan ada relawan di sektor kesehatan gitu, nah itu berarti mereka juga ikut harus menerja medan yang sama, dan juga mungkin bermalam atau seperti itu, atau gimana Ustaz? Berarti memang relawan-relawan yang sesuai dengan bidang yang masing-masing ini juga dikumpulkan dalam satu kegiatan gitu? Iya, jadi saya kan juga membaca juga kan, apa namanya, karakter dan kemampuan masing-masing personil gitu ya, kemarin misalnya tentang terkait dengan kesehatan, saya melibatkan dari pihak kesehatan, dari kodokteran, mereka kerjasama dengan ID, ikatan dokter Indonesia Kampar, Kabupaten Kampar, pemilihan mereka setuju, menurunkan tim dokternya sebanyak 10 orang, memang untuk menuju keawasan itu ada dua jalur kan, jalur etape yang jalur sungai, perahu, perahu rakyat gitu, atau lewat jalur darat. Saya sampaikan jalur darat kondisi medannya seperti ini, gambarannya musim hujan, berlumpur, terjal, kemeringan 45 sampai 50 terjat, itu bayangan untuk sampai ke pelokasi itu bisa di luar prediksi kita, kita prediksi kita misalnya 10 jam, bisa satu hari, bisa dua hari, bisa nge-camp dulu di hutan kan, maka saya siapkan perahu dari jalur yang lain, jadi dari teman-teman dokter itu, itu lewat jalur sungai, sungai Subayang namanya, Alhamdulillah itu lancar, cuma yang jalur saya, yang tim saya yang berjumlah 31, yang kalau di jalur sungai itu 15 orang, yang jalur darat itu 31 orang, dengan melibatkan 9 unit armada mobil roda 4, 4x4, sama motor, trail 5 unit. Nah itu memang medan jalannya mulai dari desa Muara Selaya, itu sampai ke desa Ludai, hanya kalau jarak tempuhnya 12,5 kilo sebenarnya, cuma kami harus menempuh sampai 6 jam perjalanan, itu disitulah di tengah hutan itu, kondisinya penurunan yang tajam, kemiringan 50 derjat, muatan logistik yang hardtop pickup itu terbalik gitu, karena jalannya licin, berlumpur, sementara di sisi kanannya harus menghindari jurang yang cukup dalam, karena situ kan bukit barat. Kondisi jalannya berarti buruk ya Ustaz, bisa dibilang masih belum bagus, dan juga disana kan pastinya kan ada kebutuhan, baik dari tim ekspedisi, ataupun dari teman-teman, untuk ibadah Ustaz, kalau kondisi mesjid itu gimana Ustaz di sana? Nah kondisi mesjid itu juga sungguh memprihatinkan, jadi kita bawa logistik termasuk juga material, bahan bangunan ya, semen, kemudian keramik segala macam, untuk kita perbaikan nanti tempat untuk di sana. Nah jadi kita, targetnya kan dua lokasi ya, dua titik lokasi, pedalaman desa Ludai dan pangkelengkapas. Dari desa Ludai kita menempuh pakai jalur sungai, pakai perahu. Nah disitu kita gotoroyong, bantu mesjid bikin tempat wuduk yang sebelumnya tidak ada, mereka tidak ada MPK, mereka tidak punya tempat wuduk, kami buatkan, dan alhamdulillah sudah siap tempat wuduk, tempat toilet, selama ini mereka kan toiletnya MPKnya langsung ke sungai itu. Nah tapi alhamdulillah, kemarin kinerja dari teman-teman yang saya libatkan, luar biasa itu, mereka bangun itu toilet, tempat wuduk, kamar mandi, yang layak lah, supaya mereka keluarga sana tidak, kesulitannya kalau malam ya, kalau malam kebelet misalnya kan mau, kan repot ke daerah hutan lagi, di pinggir sungai itu, resiko yang mau di datang buas lagi kan. Jadi alhamdulillah sudah kita siapkan, kemarin sudah sekitar 90% sudah siap lah. Berarti Ustadz ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan MCK gitu Ustadz ya, tidak langsung membuang ke sungai gitu Ustadz ya? Iya betul, jadi kita kumpulkan juga warga itu sekaligus kita ada pembinaan, pengajian, kita edukasi dari sisi kesehatannya, kemarin kita juga kemarin bawa juga tim dokternya kan, kita beri mereka vitamin, obat-obatan, juga tentang hidupasi kesehatan, sampai nggak melihat para dokter itu. Oke Ustadz, tentunya kan kalau misalnya kita melihat biasa aja, stigma dari lokasi yang ada di pedalaman itu kan sulit untuk menjangkau listrik. Kita juga mendengar bahwa Ustadz juga membangun alat pembangun listrik dengan sumber tenaganya matahari ini Ustadz. Ini gimana Ustadz ceritanya? Jadi kita menggagas juga di kegiatan ekspedisi yang, Ustadz sudah mengawali dari ekspedisi 1, 2, yang terakhir kemarin 3, kita ingin mengklirkan tentang proyek kita, untuk pembangkit listrik tenaga mikro-hidro. Jadi kita sudah bawa kemarin solar cell panelnya, kemudian sudah kita pasang, sudah siapkan baterai yang juga kita bawa dari pekan baru. Kemarin kita launching, Alhamdulillah kemarin sudah hidup, sehingga untuk satu kawasan, untuk bukan kawasan, untuk satu mesjid, itu sudah ada listriknya, sudah ada lampunya. Selama ini mereka gelap gulita aja, kalau sudah sholat mulai dari maghrib sampai subuh, bukan nggak, nggak ada pencahayaan. Termasuk juga rumah-rumah warga belum ada aliran listrik. Maka nanti kita planning kita, untuk yang ekspedisi jilis keempat, kita akan buat satu turbin, untuk listrik, bukannya untuk mesin, tapi juga warga-warga masyarakat, di rumah-rumah di sekitar sana. Berarti itu nanti akan jangka panjang, Ustadz ya, pembangunan listrik itu ya? Untuk perawatannya nanti, apakah diajarkan warga, atau nanti akan kembali lagi, untuk memastikan yang dipasang itu, akan terpakai dengan benar, akan terpakai dengan benar, dan tidak rusak. Ya, jadi kita edukasi juga warga, supaya untuk maintenance-nya, untuk perawatannya, supaya nanti awet mereka menggunakannya, cara penggunahannya, perawatan bagaimana. Kemarin waktu yang ekspedisi ketiga, yang tenaga mikrosikro, sudah kita sosialisasikan ke warga, ke perangkat desa, juga ke pengurus mesin di sana. Sudah ada ekspedisi kepedalaman, bangun listrik juga, dari tenaga matahari. Kedepannya, Ustadz, kira-kira apa lagi nih rencananya? Rencananya apa lagi yang akan dilakukan ke depan? Nah, yang kedepannya, ini, apa nama, dari ekspedisi 1, 2, 3, ini tantangannya makin lama kok, makin luas ya. Ini yang keempat ini, rencana kita, karena tadi, kendalagi pedalaman itu kan utamanya adalah, sebenarnya adalah komunikasi, sinyal maksudnya ya. Yang kedua, sebenarnya yang utama itu, dan paling penting itu adalah akses jalan. Akses jalan itulah yang bisa menghidupkan mereka, dari segi perekonomian, dari segi perdagangan mereka, menjual hasil bumi, menjual kebun hasil ladang mereka, itu yang kesulitan mereka untuk bisa mengakses keluar dari itu. Untuk yang pedalaman ini namanya Dusun, Kampung Tua, Pangkalan Kapas itu, aksesnya selama ini kan lewat jalur sungai, setelah jalur sungai itu kan cukup ekstrim, karena ada arung jeram, debit airnya juga tidak bisa, kita pastikan bagaimana. Terakhir juga, kami juga terbalik juga tuh. Jadi, tidak hanya terbalik mobil di, jalur darat, di jalur sungai juga terbalik, satu perahu. Aku terbalik juga Ustaz ya? Iya, karena tingginya, karena itu tadi kan lagi, debit airnya lagi naik, lagi patang, hujan terus kan, jadi, kalau udah hujan terus, itu palung-palungnya, arung jeramnya cukup ekstrim, dan dia memang bebatuan, jadi cukup beragama. Di situlah, apa perahu, kita terbalik satu. Jadi tadi, terkait dengan, rencana kita yang ke depan, itu, kita akan buka, akses jalan, itu dari, namanya, Desa Kebun Tinggi, menembus ke, pedalaman pangkelang kapas. Kita akan bawa nanti, tim untuk menembus, bekerjasama, kemarin udah kita koordinasi, dengan kepala desa tempat, udah meeting kita, untuk meeting pertama, rencana kita, untuk membuka lahan, membuka jalur jalan baru. Ini, ini cukup menantang, karena menurut privisi, bisa berhari-hari, kita untuk bisa menembus. Dia jaraknya, sekitar 12 kilo, tapi udah ditumbuhi, dengan busan lebat. Jadi, nanti, pohon-pohon, harus kita tebas, seperti, di sol, segala macam. Nanti, kita nge-camp juga, di tengah hutan, berhari-hari, bersama dengan warga, kota Royong, untuk bisa menembus, jalur dari kebun tinggi, sampai ke, pengelang kapas, derah pedalaman itu, supaya, harapannya, targetnya, masyarakat tadi, dari sisi ekonomi, mereka hidup. Jadi, mereka bisa menjual, hasil kebun mereka, mereka bisa, apa, bisa keluar dari keawasan itu, untuk menjual hasil dagangannya. Ya, Ustadz, terakhir nih Ustadz, mungkin, pesannya yang bisa disampaikan, kepada pendengar kita, MG Listeners, karena ini kan, disiarkan di berbagai platform, yang juga seluruh Indonesia, bisa mendengarkan Ustadz. Gimana sih Ustadz, pesan-pesannya, untuk orang lain, agar bisa, memiliki semangat, yang sama, untuk berbagi, dengan orang lain, yang membutuhkan Ustadz? Ya, jadi, untuk menginspirasi kita, bahwa, kita ini, kalau dalam, hadis kan, mengatakan, barang siapa, yang melepaskan satu kesusahan, seorang, maka, Allah akan melepaskan darinya, satu kesusahan, pada hari kiamat, barang siapa, yang menjadikan mudah, urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan, di dunia, dan di akhirat. Jadi, kita, ketika kita memudahkan, orang lain, pada dasarnya, sebenarnya kita dapat, kemudahan juga, dari Allah, dari Tuhan kita. Nah, jadi, maka, semangat rohnya, adalah semangat untuk berbagi, sesama, tanpa memandang agama, rusuku, dan lain sebagainya. Karena, ketika kita, punya keinginan membantu orang lain, orang itu termudahkan, harapannya, dia pun, akan berbalik kepada kita. Jadi, sesuatu yang kita tanam, pasti akan kita tunai, akan kita dapatkan hasilnya. Jadi, kebaikan yang kita berikan, insya Allah juga akan berbalik juga, kebaikan untuk kita. Ibarat, ketika kita buka pintu, pintu kebaikan, satu kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan, akan terbuka dengan luasnya. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Ustadz Muhammad Ihsan, sudah bergabung bersama kami, di MjLisNers, dan juga membagikan kisahnya. Semoga ini bisa, menginspirasi banyak, MjLisNers di luar sana, agar bisa terus berbagi. Terima kasih Ustadz. Selamat berhenti kita kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Walaikumsalam. Waalaikumsalam.